Sejak minggu siang, aktivitas Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda mengalami peningkatan. Berdasarkan pemantauan dari pos pengamatan di Pasauran, Banten, sedikitnya sudah terjadi 49 kali kegempaan serta 20 kali gempa tremor. Ini, status Gunung Anak Rakatau pun telah dinaikan pada level 2 atau waspada. Akibat letusan Gunung Anak Rakatau, bangunan dan kaca-kaca milik warga bergetar. Jika cuaca cerah, warga yang tinggal di sepanjang Pantai Anyar, Pantai Carita, dan Pantai Labuan Pandeglang, Banten, juga dapat melihat lava pijar yang dikeluarkan dari perut Gunung Anak Rakatau dengan ketinggian antara 200 hingga 300 meter. Langsung beratus karena berdasarkan rekaman yang ada di seismograf pos kita yang di Pasauran, terekam jelas sampai saat ini rekaman tremor letusannya tidak berhenti-berhenti. Jadi, dia berlangsung menerus. Indonesia sebagai negeri yang memiliki banyak Gunung Berapi, selain mendapatkan limpahan tanah yang subur, juga harus mewaspadai gejolak yang ditimbulkannya. Salah satu bencana terdasyat yang timbul akibat kedasyatan Gunung Berapi adalah letusan Merapi 2010 lalu, yang menyebabkan sedikitnya 259 orang meninggal dunia dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Karena itulah, mitigasi bencana dari pihak terkait, pihak terkait sangat diperlukan agar masyarakat sekitar dapat terhindar dari bencana. Tak mau kecolongan, PVMBG langsung menutup area wisata Tangkuban Perahu. Hal ini terjadi setelah muncul gas yang dikhawatirkan dapat membahayakan manusia. Dari pagi, kita ukur lagi gas S2-nya di sekitar paliran dan tempat wisata itu, mencapai 3 BPM. 3 BPM ini sudah di atas ambang yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Potensi gas masih ada yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Dari puluhan gunung berapi aktif di seluruh Nusantara, saat ini tercatat ada 5 gunung yang sudah berstatus siaga. Di antaranya, Gunung Karang Etang, Gunung Lokon, dan Gunung Soputan di Sulawesi Utara. Selain itu, Gunung Gamkonora di Halmahera Barat dan Ijen di Jawa Timur juga berstatus siaga. Tim Liputan Trans 7